hai 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 baik pemirsa berjumpa lagi dengan saya di channel Gantara Sewat dalam kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan rekan kita yang di atas ini tentang penyemprotan pokok getah apakah memiliki efek ataupun memiliki hasil apa fungsinya baik kita akan bahas berikut ini izin Pak saya mau bertanya tentang penyemprotan pokok getah atau karet apakah ini masuk akal atau tidak Bagaimana sebenarnya kalau mau pemupukan disemprot atau ditabur itu pupuk mungkin untuk sensasi aja itu Pak kalau pemupukan itu harus ditabur itu Pak ya tergantung yang pemakaian dia digali aja pinggirnya ya digali baik pemirsa sebagaimana yang kita lihat ini adalah pupuk oria yang digunakan Pak petani ya untuk melakukan pemupukan dilakukan dengan cara ditabur ya tidak dilakukan dengan cara seperti tadi ya yaitu dilakukan dengan cara penyemprotan di batang tidak dilakukan seperti itu seperti ini ya tetapi ini untuk bertujuan lain berkemungkinan untuk tujuan lain ya mungkin tujuannya untuk merenyahkan atau melembutkan kulit batang itu menyegarkan batang itu bisa saja itu dalam kondisi kering dosuk kemarau begitu ya bisa digunakan seperti itu tetapi pada dasarnya pokok getah itu kalau kulitnya itu basah banyak air kena air tentu tidak bagus ya untuk dilakukan penorehan jadi kalau mau melakukan penorehan kulit getahnya itu harus kering nah seperti ini saya Oke pemirsa sampai disini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain ya semoga jawaban ini jelas ya bahwasannya pemupukan itu bisa dilakukan dengan cara ditabur seperti ini ya atau digali se kedalaman satu jengkal ya kalau cukup waktu begitu tapi pada umumnya ditabur seperti ini saja sudah cukup pemirsa baik baik pemirsa terima kasih sudah menonton tayangan kami nantikan kami di informasi berikutnya hanya di Jalan Gendarasi Hebat ini tentunya baik dari kami salam petani sehat yes sampai jumpa 1 2 3 1 2 3 oke thank you dalam kesempatan ini saya akan memberikan tip bagaimana cara kita mengelola pupuk ya atau merajak pupuk agar pupuk itu memiliki efek yang luar biasa terhadap tanaman karir kita dalam hal ini saya akan memberikan komposisi apa saja atau unsur apa saja yang terkandung dalam pupuk itu ya kan dalam kesempatan ini saya akan memberikan lima unsur yang harus ada di dalam pupuk tersebut agar tanaman kita ini benar-benar menghasilkan di saat kita melakukan pemupukan nah ya kan yang pertama pupuk itu harus mengandung unsur nitrogen ya kan nitrogen kemudian ada kalium kemudian ada kalsium kemudian ada magnesium kemudian ada pospor ini adalah lima unsur ya yang perlu kita ketahui bahkan ini harus ada di dalam pupuk kita agar pupuk kita benar-benar menghasilkan getah oke cara untuk mengetahuinya di saat kita melakukan pembelian pupuk disitu sudah ada informasi ya informasi unsur-unsur yang perlu kita ketahui ya kan berapa disitu berapa persen yang mengandung nitrogen berapa persen yang mengandung kalium kalsium magnesium ya kan diantaranya yang paling penting di dalam pupuk itu harus memiliki unsur yang tiga tadi ya kan yang mengandung nitrogen ya kan pospor dan kalium itu semua berfungsi untuk ada daun untuk ada batang untuk ada akar sebagaimana kita ketahui bahwasannya kebun karir kita itu hasil panennya itu dari kulit ya setelah kita potong kulitnya keluar getah nah disini peran penting bahwasannya pupuk itu mengandung tiga unsur yang dua unsurnya adalah bonusnya ekstranya sebagai penggembur tanah begitu oke mungkin ini ya yang bisa saya utarakan dalam kesempatan ini karena beberapa video sudah pernah saya ulas mengenai ini semoga ini bermanfaat dari saya salam petani yes sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati